Kreator motivasi nojutsu Wow, itu adalah kebohongan termanis kedua yang sangat suka kudengar Yang pertama apa, ya mantan minta balikan dan dia bilang dia akan berubah Pertama-tama aku mau ngecapkan selamat Kalian-kalian sudah mencapai 2000 like yang di video sebelumnya Makanya aku buat peralatan produksi Udsondak aja deh Meski belum tau apakah itu judul yang akan kugunakan atau bukan Namun sekali lagi selamat dan kemarin ada yang komen Dan aku cuma mau nonton aja, tidak mau nge-like sampai membantu jadi 2000 It really doesn't matter Sebenarnya video-video seperti ini sudah ku targetkan untuk menunggu brand atau sponsorship masuk Biar ku buat videonya Agar aku bisa mendapatkan keuntungan materi Nah kemarin aku coba-coba aja untuk mencoba sekalian dan masih dalam program uji coba algoritma Jadi yang kemarin komen tidak mau berpartisipasi dalam like dan cuma mau menonton saja Tidak masalah, saya tidak rugi juga Sama halnya dengan sekarang, aku akan mencoba lagi 10.000 likes Dan aku akan pergi ke Agung Apsa dan tanya apakah dia akan comeback Ya benar, aku buat langsung video datang ke tempatnya dan akan bertanya Will he come back? 10.000 like and let's go Tidak sampai 10.000 No problem bro, aku tidak rugi juga Yaudah ayo kita langsung mulai aja Inilah alat-alat produksi Udsondak Yang pertama ada tripod murahan Ini sebenarnya salah beli, tapi kalau nggak salah harganya 70 atau 80 ribu Namun daripada mubasir, aku biasanya menggunakan ini untuk lampu atau audio Ya ini untuk brandnya tidak ada ya Oh iya selain audio, biasanya juga aku pakai kamera kedua atau mounting ini buat live Instagram atau zoom meeting Next, ada tripod yang sedang digunakan sekarang karena tidak bisa memperlihatkannya Aku akan kasih viral Ya untuk tripod ini lebih tinggi sedikit, kalau tidak salah harganya 120 atau 130 ribu Nah kalau yang ini masih ada tulisan brandnya nih Namanya Takara Eko 196A Dan sebenarnya ini udah damage patah Bukan kepatah sih mungkin lemnya sudah tidak kokoh kali Soalnya aku beli tripod ini 2016, sama juga dengan yang tadi yang kecil Dan masih gue gunakan sampai produksi saat ini Dan kalau bertemu klien, kadang-kadang kliennya langsung rapi Ya kalau di lapangan terus kliennya datang dan lihat gilko, aku sering lihat mukanya kayak Apakah ini sebuah lulusan? Tapi akhirnya aku deliver bagus dengan hasil yang menurut mereka bagus Yeah Nah i'm just playing humble, bagus sih memang Next kita mulai masuk ke mic, ini adalah Zoom H4n Pro, aku beli 2018 ini Sebenarnya bukan aku yang beli, ini adalah hadiah dari program Decode Yang waktu itu jurinya Agung Hapsa, nah aku dan Agung itu pertama kali kenal disitu Jadi challenge akhir Decode itu kan membuat video produksi 5 menit untuk grand finalnya Dan sebelum mulai produksi video final tersebut, mereka memberikan sebuah jumlah uang untuk dibelikan alat Dan aku memilih untuk membeli Dan jujur saja dari 2018 sampai saat ini, ini menurutku yang terbaik Untuk penggunaannya sebenarnya bisa aku colok clip-on Tapi aku tidak pernah punya clip-on sampai detik ini Jadi biasanya dipegang manual atau ditaruh di tripod yang Rp70.000 Kualitas audionya aku sangat suka Next adalah MyGo 2, kalau lagi nge-vlog ini yang kalian sedang dengar sekarang Ini namanya Rode MyGo Video Pro Ini aku beli persis 2 tahun lalu sebelum mulai 7 hari Adson Vlog Challenge Harganya berkisar Rp900.000 Dan sejauh ini cukup memuaskan untuk On The Go My Pilihan Hanya 2 itu aja MyGo, biasanya aku pakai handphone jika memang keadaan sangat terbatas Oke next lighting, aku cuma punya lighting rumahan sebenarnya Yang itu adalah RGB strip Terus yang ini adalah Philips Hue, bisa berganti-ganti warna Itu juga Philips Hue Go Portable Light Yang di kanan sini juga sama, aku punya 10 lampu tersebut Dan yang unik dan pelitnya lagi adalah softbox ini juga menggunakan lampu tersebut Jadi bisa berubah-berubah warna Serem banget guys, jadi ruangan di belakang ini faktanya digunakan untuk membunuh bantai semut-semut guys Tapi sebelum membantai semut-semut juga Ditemukan ada nyamuk-nyamuk yang sudah pernah dikuliti Serem banget gak sih guys, lanjutannya ada di part 2 ya Tai kucing Dan ini adalah satu-satunya softbox ku Dan ini baru ku beli tahun ini Ya aku setuju Sangat pelit juga aku untuk alat-alat ya Next kita masuk ke lensa Wah koleksi lensaku sangat-sangat minimalis sekali, cuma 2 Yang pertama yang sedang kalian lihat ini adalah Canon EF-S10 18mm Dan yang kedua adalah Nifty 50 atau Canon 50mm f1.8 Udah, itu aja lensa produksiku Ada 2 kamera lagi tapi masing-masing menggunakan lensakin Namun kalau untuk produksi-produksi iklan ya 2 ini aja Oke langsung kita masuk ke kamera Aku punya G7X Mark II Aku beli 2016 Ini 6,7 waktu itu Gak tau sekarang apakah sudah turun drastis atau bagaimana Tapi ini ku sebut gap killer Karena pada masanya aku masih belum dibenci untuk ikut video kompetisi Iya jadi faktanya sebelum aku mencapai angka ratusan Aku setiap kali ikut sudah mulai dibenci karena sering menang Mungkin ada yang nonton disini yang pernah hate komen Bercanda tidak lah, semua disini hatinya bersih Oh iya jadi ini kenapa gap killer Karena beberapa kali kompetisi yang ku ikuti Aku belum ada drone, belum ada kamera ini Masih ini doang yang ku gunakan Dia membantai kompetitor dengan kamera-kamera seperti Alpha 7S Mark II Karena 2016 itu masih Mark II, Mark III belum ada Dengan lensa G Master, dengan DJI Phantom 4 Itu gila sih, aku juga pun kalau jadi mereka dan dibantai dengan ini Akan agak sakit hati dan mengerutu ke panitia Meskipun story-story Video is about storytelling Kalau story-mu kurang kuat Meskipun kualitasmu dengan area Alexa Dan poin-mu tidak sesuai dengan ketentuan lomba Kreativitasnya juga low Sorry I'm sorry man Harusnya ada evaluasi diri atau tanya ke tim Kenapa aku bisa dibantai dengan G7X Mark II Aku nggak bisa tanya ke tim karena aku solois Sampai detik ini juga masih solois juga sih But anyway, sorry agak lama jadi cerita tentang kamera ini Aku mau modifikasinya barusan menggunakan lensa Orang-orang pada kayak, oh iya M3 aku pakein M3 Kamu tidak bisa sebenarnya, ini akal-akalan aja Ini pake LM Jadi bukan official Oh kamu beli ini lensa white-white Aku mau menyebutnya white-whitean Karena ini lensa-lensaan Bukan kayak ada F-nya kamu bisa atur Ada vokalnya kamu bisa atur Ini cuma kayak dipasang aja dan ringnya ini aku beli terpisah Agar supaya kenapa aku akal-akali begini Pertama PPKM Ya jadi aku punya cukup banyak waktu untuk membuat senjata dan ya But for real, alasan yang kedua adalah yang utama Karena tidak selamanya kamu ke tempat-tempat yang Let's say kinda strict Itu agak kurang pas jika menggunakan kamera Apalagi ada mic seperti ini Dan pokoknya yang looks-nya intimidatif Sangat tidak disarankan Karena yang pertama kamu akan ditegur dan suruh buat pernyataan sama security Atau yang kedua, kalau kamu ke tempat-tempat yang rawan kriminal Selamat, kamu akan dirampau Jadi biasa ini on the go, kalau aku ke tempat-tempat yang stricted Ini cuma aku kantongin kiri-kanan, abis itu pasang Anyway, kita lanjut ke kamera selanjutnya Ini adalah Xiaomi Action Cam generasi pertama Harganya Rp900.000 pada masanya Masih cukup mumpuni dan masih kugunakan untuk produksi video Khususnya untuk adegan POV di vlog-vlog asal-asalanku Lanjut ke kamera berikutnya Canon EOS M50 Mark II Masih ingat dengan ada itu? Ya, itu di video Instagram Aku promo soal ini kemarin Dan ini akhirnya dikasih Jadi aku tak membelinya Namun, karena tadi Oh iya, sorry Aku antara mau jual G7X yang tadi Atau yang ini Ini Mark II Sangat enak banget Karena kamu bisa wireless Kalau lo lagi like Instagram atau YouTube Aku udah trial kemarin I like it sih Tapi aku nggak tau Kayaknya aku mau jual ini Karena G7X ku sudah attached Dengan wide lens buat-buatan Untuk produksi video iklan Belum kugunakan sama sekali Tapi menurutku ini sudah cukup mumpuni Bahkan sepertinya ini Kualitasnya lebih bagus dari 77D Yang sedang kugunakan sekarang Oleh karena itu, langsung aja kita ke kamera ketiga Atau kamera yang paling sering kugunakan Canon 77D Pemberian dari mantan Tahun 2016 16-17 Ya seperti yang kalian lihat Ini sudah sangat rapi Dan bagus sekali ya Ini sudah kelupas-kelupasnya Ini menemani ku di ups and downs Sebenernya masih ada satu kamera lagi Tapi ini sebenernya sudah tidak kugunakan Dan tidak akan kujual Karena ini adalah merupakan kamera SLR pertama ku Ini adalah Canon 1100D Sebentar, aku ambil Ini adalah Canon 1100D Ini masih berfungsi dengan baik Dan aku belajar manual Eh iya, sedikit tips aja Ketika kamu belajar dengan sesuatu yang terbatas banget Kayak dulu ini kan harus manual fokus Auto fokusnya bisa kalau foto Tapi kalau video Belum ada yang namanya eye detection Dual pixel Ya memang kita menggunakan teknik Katarak on my eyes focus Jadi kita harus membedakan Jadi follow fokusnya berdasarkan ketepatan hati kamu Karena tidak ada zebra dan Eh zebra istilahnya ya Pokoknya tidak ada indikator di layar Menandakan oh ini yang fokus Ini yang tidak Namun di titik itu melatihku ternyata Aku agak benci sih dulu sebenarnya Tapi melatihku untuk mengasah skill Nah sekarang kalau lagi ada produk shot pakai 50mm Itu berkat kamera ini Masa memori ku sudah bekerja dengan baik Jadi aku tahu ya apakah objek yang sebagian mendekat Aku putar halus ke kiri Atau dia menjauh Atau kita sambil jalan bareng Jadi buat kalian yang saat ini masih menggunakan peralatan terbatas Itu merupakan latihan terbaik untuk mengasah skill kalian Untuk kalian yang lagi berjuang buat upgrade alat baru Aku doakan semoga sehat-sehat dan lancar kerjaannya Sekali lagi 10.000 likes di video ini Dan aku akan ke tempat Agung Hapsa Sambil bertanya Will he ever come back? Aku At Sondak Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya